Aduh kekayaan Prabowo dan Luhut, dua besti Jokowi veteran Kopassus, utang fantastis. Dilansir dari suara.com, ada dua sosok pejabat yang diberikan kepercayaan istimewa dari Presiden Jokowi. Dua orang tersebut tak lain adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Pinsar Panjaitan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Spianto. Luhut sebagai menteri mendapatkan berbagai posisi tinggi di berbagai program pemerintahan. Sedangkan Jokowi gencar memberikan dukungan ke Prabowo hingga menang di Pilpres 2024 dan siap meneruskan estafet kepemimpinannya. Keduanya juga ternyata menjalin kekerabatan yang erat lantaran berasal dari latar belakang militer yang sama yakni Kopassus. Luhut dan Prabowo juga sama-sama sempat diterjukan ke timur-timur untuk tugas negara. Baik Luhut maupun Prabowo juga merupakan sosok yang berada. Kekayaan Prabowo dan Luhut terbilang melipah lantaran keduanya menyimpan harta kekayaan dalam jumlah yang fantastis. Lantas, siapa yang lebih kaya di antara dua sahabat Presiden itu? Kekayaan Luhut punya aset di mana-mana. Tak salah jika Luhut dipilih sebagai menteri yang mengurusi investasi. Sebab, Luhut kemar menginvestasikan kekayaannya. Dipelori dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN yang dilaporkan oleh Luhut KKPK pada tahun 2023 silam, Luhut tercatat punya kekayaan yang mencapai 1 triliun. Berkat triliunan rupiah tersebut, Luhut menjadi salah satu pejabat terkaya di Indonesia. Ada pun reja spesifik harta Luhut yakni tanah dan bangunan senilai 251 miliar. Luhut diketahui kemarin investasi dengan membeli tanah yang tersebar luas di tanah air. Ria klien Sumatera Utara ini juga menyimpan beberapa kendaraan bermotor yang jika dijumlahkan totalnya adalah senilai 4 miliar. Luhut juga mengantongi harta bergerak senilai 3 miliar, surat berharga senilai 340 miliar, kas dan setara kas senilai 245 miliar, serta harta lainnya senilai 185 miliar. Sayangnya, Luhut berhutang sebesar 133 miliar. Harta KKN Prabowo bakal jadi presiden RI terkaya sepanjang sejarah? Prabowo yang telah memenangkan Bill Press 2024 bakal jadi presiden RI terkaya sepanjang sejarah. Sebab, ia mengantongi harta yang lebih banyak ketimbang Luhut yakni 2,4 triliun. Ketua Um Gerindra ini juga sudah berinvestasi tanah, suka sekali berinvestasi tanah, dan mengantongi kepemilikan tanah sederhana 275,32 miliar. Soal kendaraan, Prabowo memiliki 8 transportasi dan mesin senilai 1,25 miliar. Mantar suami titik suharto ini juga mengantongi harta berkirang lainnya 9,16,41 miliar. Surat berharga 1,7 triliun dan kas utara kas 47,8 miliar. Berbeda dengan Luhut, Prabowo bersih dari hutang. Terima kasih. Terima kasih.